Ini pertanyaan dari saya, khusus Ibu Deni karena sendirian ini dibentuk nih. Syederalun, sebagai seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI, tentu harus selalu siap menjalankan tugas dimanapun dan kapan saja. Bahkan, tak jarang seorang prajurit TNI harus berpisah dalam waktu lama dengan keluarga demi menjalankan tugas negara. Hal itulah yang dialami oleh Letda Deni Adriani. 18 tahun sudah, dia mengabdi pada negara dan ditempatkan di Bituni, Papua Barat. Selama itu pula, dia belum pernah bertemu lagi dengan sosok ibunda dan istrinya di Kalimantan Barat. Dalam video yang dibagikan akun itu, Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa memimpin upacara prasetya perwira TNI Angkatan Darat tahun 2020. Keluarga prajurit turut hadir dalam acara tersebut. Ada yang hadir secara langsung, ada juga yang menyaksikan secara virtual di satuan induk masing-masing. Dalam upacara itu, Jenderal TNI Andika Perkasa mengambil sumpah perwira yang diikuti oleh seluruh prajurit Angkatan Darat yang dilantik. Kemudian, di akhir acara, Jenderal Andika Perkasa memberikan hadiah istimewa untuk beberapa prajurit. Hadiah itu berupa bebas memilih tempat untuk bertugas di satuan manapun. Ledda Deni Adriani adalah salah satu yang beruntung. Tak disangka-sangka, Ledda Deni mendapatkan hadiah yang mengharukan dari Kasat. Kini, dia tak harus lagi berpisah dengan keluarganya selama menjalankan tugas negara.